Apa dilakukan oleh Deniz Caryesta ini? Ini sangat merendahkan harkat martabat lawyer. Perselisihan antara pengacara Rasman Arief Nasution dan selebgram Deniz Caryesta bermula saat Rasman menjadi advokat Medina Sein yang berselisih dengan Deniz. Karena disebut bukan artis oleh Rasman, Deniz meradang hingga keduanya saling sindir dan bongkar aib di media sosial. Belakangan, Deniz bahkan rela membayar uang muka harga mobil Lamborghini milik Hotman Paris yang sesumbar akan dibeli Rasman senilai 12 miliar rupiah. Tak tanggung-tanggung, Deniz menyebut membayar uang muka sebesar 1 miliar rupiah dan meminta Rasman segera melunasinya. Sama-sama dikenal sebagai sosok kontroversial dan juga doyan pamer kira-kira siapa yang sebenarnya real sultan di antara Rasman dan Deniz? Adu Karir dan Penghasilan Sebelum terjun ke dunia hukum sebagai pengacara, Rasman Arief Nasution pernah bekerja sebagai jurnalis. Ia pernah aktif di harian Medan Pos dan majalah detektif pada kurun waktu 1992 hingga 1998. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Golkar pada tahun 1999 sampai pada tahun 2004. Sementara karir advokatnya lebih dulu dimulai sejak tahun 1999. Pada tahun 2015, namanya mendadak tenar ketika menjadi pembela komjen Budi Gunawan tersangka kasus korupsi rekening gendut. Ketika ramai peristiwa penggusuran kawasan Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Jah Japurnama, Rasman tampil sebagai pembela warga Kalijodo. Pria 52 tahun ini juga pernah mengadvokasi Kubu Muldoko yang diangkat sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Belakangan, pengacara berdarah Batak ini juga pernah menangani kasus Dr. Richard Lee. Berdasarkan sumber yang ada terungkap jika honor Rasman bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Ketika membela tersangka kasus korupsi Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, Rasman menyebut honornya mencapai 2 miliar rupiah. Belakangan juga terungkap honor yang diterimanya saat menangani klien Dr. Richard Lee disebut lebih dari 20 miliar rupiah. Sementara itu karir Dennis Cariesta di dunia hiburan berawal sebagai selebgram. Namanya viral lewat video menyombongkan diri saat nongkrong di mal bersama teman-temannya jelang akhir 2020 lalu. Ia pun menyindir mereka yang hanya bisa nongkrong di pinggir jalan dan menyebutnya tidak se-level dengannya. Karena aksi viralnya tersebut, Dennis kemudian diundang di acara Rumpi Trans TV hingga makin sering tampil di TV. Dennis pun makin eksis dengan aksi dan pernyataan kontroversinya termasuk berseteru dengan selebritas Nikita Mirsani dan Awkarin. Setelah populer, ia juga menjadi YouTuber hingga merilis single. Di luar itu, Dennis adalah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis bunga bernama Fleur de Desi. Dennis juga memiliki usaha kedai kopi yang bernama Desi Kavi dan juga memegang salah satu cabang klinik kecantikan Athena. Belakangan wanita 29 tahun ini juga menggeluti bisnis fashion berupa kaos dan masker. Soal penghasilan, pendapatan seorang Dennis tak bisa dianggap remeh. Bandrol harga bunganya mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Dan honornya saat tampil di TV pun gak main-main. Untuk sekali wawancara saja, ia mematok honor hingga 5 juta rupiah. Saat hadir sebagai bintang tamu Hotman Paris Show, ia sempat mengungkap jika honornya sejumlah 100 juta rupiah dan saat itu belum dibayarkan kepadanya. Aduh Kontroversi Baik Rasman maupun Dennis adalah sosok yang sama-sama punya rekam cecak kontroversi. Misalnya saja Rasman Arief yang memiliki rentetan perselisihan dengan sederet selebritas. Selain dengan Dennis dan Hotman Paris, pria asal Mandailing Natal itu juga pernah bersi tegang dengan Uyakuya, Bella Luna hingga Dr. Richard Lee. Pada 19 Juni lalu, ia juga kena cibiran. Saat itu Rasman marah dan bersikap arogan pada seorang netizen yang menegurnya. Rasman kala itu hendak mengadakan konferensi pers di Kuangkuan Kopi Joni. Namun seseorang menghalanginya masuk karena untuk bisa berkegiatan di kedai kopi itu sebelumnya harus memiliki izin. Sebelumnya diketahui pula jika Rasman mengunggah video saat ia berada di showroom dan mengaku memborong dua mobil kurang dari 24 jam. Namun video yang dihapusnya itu mengungkap kecurigaan netizen jika mobil yang dibelinya bekas. Hal itu terungkap pada sepanduk yang tertangkap kamera bertuliskan menjual mobil bekas bergaransi. Kontroversi terakhir yang bisa disebutkan menurut netizen adalah sikap kekanak-kanakan dan tak mau kalah saing dari pengacara satarunya Hotman Paris. Seperti diketahui, Hotman Paris dikenal dengan sejumlah asisten pribadinya yang cantik dan seksi. Tak mau dianggap cemen oleh netizen, Rasman berkata jika sudah biasa menggunakan Aspri, Sespri dan juga Supri. Bak menyindir Hotman Paris, Rasman Arief mengatakan tidak asal memilih Aspri hanya dengan modal cantik dan tubuh yang indah saja. Tak kalah bermasalahnya dengan Rasman Arief Nasution, Dennis juga kerap jadi bulan-bulanan warganet. Misalnya pernah digeruduk warganet karena menyebut Fujiyanti Utami sebagai pelakor yang memisahkan hubungan Torik Halilintar dari Chika Chandrika. Ia juga berselisih dengan Uyakuya karena Ninokuya yang dianggap wanprestasi mempromosikan toko bunga lain bukan toko Dennis sesuai pembicaraan. Kali berikut Dennis juga disebut penipu oleh tunangan Boy William, Karen Vandela. Hal ini karena pesanan buket bunganya dari Flor de Desee tidak sesuai ekspektasinya. Ia juga pernah diciber netizen setelah meremehkan pengguna Android. Koleksi Kendaraan Sebagai pengacara berhonor miliaran, Rasman Arief Nasution mengaku memiliki 13 unit mobil. Ia kemudian menambah lagi koleksi tunggangannya dengan memborong 2 unit mobil di sebuah showroom, yakni Honda HR-V AT2022 berkelir putih. Di sebuah situs jual-beli, kendaraan ini dijual hingga 514 jutaan rupiah. Sehari setelahnya, ia juga membeli sebuah Mini Cooper Countryman berwarna biru. Varian termurah dari brand asal Inggris ini adalah 850 juta rupiah. Sementara itu, dari klaim 13 koleksi kendaraan pria bergelar dokter hukum itu, ada beberapa yang sempat terpublikasi terparkir di rumahnya. Mulai dari Mercedes-Benz C200 yang memiliki harga pasaran mulai dari 920 juta rupiah, kemudian ada Toyota Alphard G2.5 2016 yang punya bandrol harga 800 jutaan untuk tangan kedua. Ada pula Mitsubishi Xpander dengan harga mulai dari 250 jutaan rupiah. Kendaraan lainnya yang terlihat adalah Toyota Land Cruiser, dan tak main-main harganya bisa mencapai 2,4 miliar rupiah. Soal kendaraan, selebgram Dennis tak mau kalah, bahkan pernah terlihat menggunakan sejumlah supercar berharga miliaran. Dennis diketahui paling sering mengendarai Mercedes-Benz GLS200 Urban Line 2019. Di pasar lokal, harganya mencapai 700 jutaan rupiah. Ia juga pernah mengunggah konten di channel Youtubenya, saat mengendarai McLaren 5T70S berkelir hijau, di tanah air mobil ini dilepas dengan harga 7 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, Dennis juga pernah mengunggah mobil Aston Martin di akun TikTok dan Instagram. Namun, tidak diketahui jelas spesifikasi dari mobil asal Inggris tersebut. Bukannya berterima kasih karena dibantu bayarkan uang muka, Rasman malah melaporkan Dennis ke pihak kepolisian atas pencemaran nama baik. Rasman keberatan dengan sikap Dennis yang terus menyerangnya di sosmed. Apakah kali ini Rasman bisa unggul dari Dennis? Setelah menurut netizen Rasman tak berdaya menghadapi Hotman Paris?